selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menyaksikan ngobrol anak sipil oke, sebelumnya nih, kayaknya aku lebih enak untuk perkenalan dulu kali ya sebelumnya, aku Riki dari Sipil22, dan kebetulan nih, kita kedatangan tamu-tamu spesial nih temen-temen ibarat kata nih, ini tamu-tamunya nih, abang-abangan kampus gitu mungkin langsung aja ya, welcome Mas Andika dan Mas Ajra ini mungkin para penonton kayaknya ngira gue yang paling tua kali ya gokeh lah, kenapa tuh bang? gondrong, muka-muka kayak bayam sore gitu, abang-abang semester 26 yang paling tua hostnya ya eh ini boleh gue lu nih kita nih? udah, ayo aku kamu gimana? pertama, mending lu gue apa aku kamu nih? lu gue aja lu gue aja, oke bang, mulai dari lu dulu bang perkenalan diri terlebih dahulu dong pada audiens perkenalkan, gue Andika Widya Pratama, NIM75 dari Teknik Sipil Angkatan 20, asal gue Jakarta Jakarta Pusat, Utara, Timur, Selatan, Barat, Daya enggak ada Barat, oh enggak ada barat-barat mepet, tamsel oh buset bahasanya wicis-wicis juga enggak yang wicis kan aneh, biasanya aneh ngomongnya aneh giliran lu bang, gimana nih bang? gue, aku, aku aja biar kalem ya enggak, gue Azra ya, Azra dari Angkatan 21 asal Jakarta, Jakarta Pusat pusat, pusat mengabarkan pusat mengabarkan, ais gila gimana nih bang, kabar kalian berdua nih kan abangnya nih semester berapa bang? 7 7, lu semester berapa bang? semester, anjik gue semester 5 apa 4 ya? 5, 5 kayaknya nih saking sering bolos jadi kagak tau gimana nih semester-semester kemarin? oh semester kemarin sih kacau nilai sih nilai tapi pas liburan gak kepikiran gitu masalah nilai gue, liburannya kakak ya? gue langsung kakak ya oh langsung kakak ya enak ya? enak kalau lu gimana bang? aduh kalau dia ngomongin nilai sih ya aman-aman aja aman untuk anak kontrakan aman kalau untuk anak kontrakan gue tau ini kalau untuk anak kontrakan nilai gue aman lah aman tapi kalau untuk anak dalam satu angkatan nilai kita tuh kita lancur aja oke kalau anak kontrakan tuh kalau ketemu lu ngomong misalnya lu dapet C temen lu ada yang C, D tuh udah bersebur udah bersebur ada tingkat di atas iya yang penting yang penting di atas lah ya bang iya yang penting di atas iya yang penting di atas iya yang penting di atas iya yang lebih di bawah lu lah iya kalau lu dapet merah juga D asal ada temen iya asal ada temen iya asal ada temen mau nemenin ya gak apa-apa ya ya tinggal ngelobby aja ngulang gak semester depan aduh aduh lu sendiri gimana nilai lu? wah nilai gue alhamdulillah aman sih bang tapi gak awalnya aja udah uang gak gitu gak gitu gue gak dapet 24 SKS bang jadi ya yaudahlah ya cuek aja lah ya bang iya kebayangkan ya bang iya masih banyak yang membutuhkan iya soalnya gimana ya kadang mikir juga sama orang-orang yang lulusnya cepet gitu ini kan dalam lingkup satu kampus gitu satu lingkup pendidikan gitu ya bang masa lu gak betah gitu tinggal di jadi lu betah iya betah lah maksudnya makanya orang tiga setengah tahun itu berarti dia bisa disimpulkan dia itu gak betah gak betah di kampus minimal berapa tahun bang? empat lah semoga lah ya di baratnya lu betah iya betah dan gak betah gitu ya aku tuh mau tanya bang kenapa sih mau masuk sipil gitu loh alasannya apa masuk sipil? oke siapa dulu nih lu dulu bang oke kalau gua masuk sipil tuh mending ini aja gak sih apa ya alasan masuk unsutnya biar lama oh iya sipil dulu nanti baru ngeluas alasan masuk sipil tuh gue sebenernya pengen RC ya lah sama dong bang kita bang kayaknya kita bertiga sama deh sama deh aku buangan RC ya sebenernya pengen RC karena gua sama sekali gak kenal apa sih taksi post SMA dulu ya iya terus gua daftarnya disini gak ada di youtube deketnya kan sama takship kan iya yaudah gua daftarnya takship sebenernya pilihan gua tuh terada nyimpa takship sama sama apa tuh? teknik pertanian pertanian lu masih masih kancah teknik emang ya karena gua enggak gua di youtube gua liat kan ospek teknik pertanian tuh kayak main-main tracker kan seru banget seru banget ya yaudah gua pilih aja tepil rimannya ya di teksnya mahal alhamdulillah kalau lu gimana bang? kalau gua masuk sipil eh sama sih ya dulu karena gua pengen masuk RC ya ee cuman kalo ngomongin dulu kan ada namanya post test post test gituan ya iya gua pernah ikut post test dan itu diarin ke teknik kimia atau kimia karena kimia gua cukup menonjol gitu cuman gua diskusin sama orang tua bahwa orang tua gua gak mau gua yang dimipa-mipa gitu ya akhirnya gua mikir yaudah RC boleh enggak gitu cuman gua mikir lagi RC itu ternyata butuh biaya yang gede kayak biaya market lab gitu gua juga gak ketau itu jadi akhirnya gua mikir teknik sipil aja lah yang gak sama-sama ada gambar ada gambarnya gitu iya akhirnya masuk teknik sipil apalagi pas level 1 matkulnya kan ada gambar iya wah pas nih pas makin kesana-sana kok aduh umus nih kok gapak nih umus nih semester 1 GSB semester 2 TGSB semester itu ah ini matkul apaan iya semester 1 gambar oke lah gua masih ada gambar 2 juga ada TGSB kok akhir 3 gak ada gambarnya ini iya musen pak mana ini gambarnya nih kalo gua tuh dulu tuh emang dari awal pengennya RC bang eh gak gua tuh daftar UNS kan lu belajar tuh gua tuh belajar gambar lah belajar ya pokoknya ilmu-ilmu tentang rumah gitu ya bang gua pelajari tuh dari gambar dari gaya-gayanya apa kan ada Scandinavian terus modern gitu kan gua pelajari tuh gambar juga dan gua tuh daftar kan di salah satu kampus swasta itu kan tiba-tiba diterima tuh UI arsitektur tapi pas itu UTPK nya malah keterimanya teknik sipil unsur iya iya gak boleh tolak yaudah akhirnya ya mau gak mau kan sempet gak bersyukur bang kayak lah kenapa gak masuk RC ya kenapa malah sipil itu awal-awal iya awal-awal tapi kalo kata gua nih bang sekarang tuh thanks god i'm sipil bang iya tuh semenjak lu udah mendalam sipil gitu udah tau iya berarti lu sekarang udah cinta banget ya gua gua cinta banget bang sama sipil bang apalagi lu jadi ini FKMT eee gitu bang lu seneng gak nabi ya bersyukur kapan lagi kita diwawancarin sama persini bang kita sama sama sipil berarti intinya tuh walaupun lu udah belajar kan hmm berarti itu gak usah diseselin lho iya belajar RC ya itu buat bekal lu nanti kan bener 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 iya karena juga banyak juga yang anak-anak drafter dari teknik sipil dari teknik sipil ternyata ya itu gak sia-sia juga lu walaupun gak dapet kampus itu kan iya emang udah jalannya disini nah itu jadi tuh dulu tuh sempet kayak jadi males gitu sama teknik sipil kan beli jaman mabah tuh wah itu kayak isinya kayak gak serius lah ini lah kayak ya gak ada belajaran sama sekali gak serius kayak gak paham berangkat kuliah juga aneh lah ya maksudnya absen mulu gitu kan kalo lu gimana bang pas jaman mabah bahkan mabah gua online ya online otomatis ini lah absen semua kan absen semua terus awal awal tuh online tuh enak jadinya apa ya ip gua lumayan bagus lebih semangat iya kayaknya sipil buang banget nih gitu iya online banget ya ip nya kan bagus iya gua bisa nih di sipil nih makin gereno kok turun makin gereno kok wow banget mulai masuk semester 6 nih kok sipil mulai serius nih mana nih udah gak asik gitu beneran mainnya udah gak bercanda lagi ya mulai-mulai ikut serius juga lah kalo dari lu sendiri gimana bang jaman-jaman mabah pas dulu tuh mabah gua sama kayak deh sama-sama online gitu ya oh iya sama-sama online ya tapi gua cuma 1 semester doang semester 2 nya udah hybrid sama semester 1 wuh enak nih matkulnya sekalian juga kan waktu itu ada matkul GSB kan bisa juga ngasilin duit ya kan ya meskipun itu haram ya gak boleh joki ya joki itu haram ya iya kecuali as-dosnya gak tau itu nah itu baru tuh gua mulai merasa nih ngerjain AS itu gampang banget apa mungkin karena online kali ya gua bisa belajar sendiri GSB belajar sendiri gampang semester 2 mungkin AP karena sistemnya tuh udah namanya hybrid gitu hybrid belajarnya online kelas online giliran ujian dipaksa offline nah itu dia mau ngisi HP kan kaget juga kan iya kadang ada juga yang gua pernah nih pengalaman kan UTS awalnya tuh pake open book kan open laptop iya terus gak lama pengawasnya bilang close book sama close laptop terus gimana tuh gua dipindahin ke depan gak megang laptop panik tuh bang setengah jam gua diem gua ngangisi apaman gua gini aja ngeliat-ngeliat jeleng-ngelenggok ya ujung-ujungnya nulis soal ujung-ujungnya nulis soal ujung-ujungnya nulis soal ujung-ujungnya nulis soal kalo lu gimana bang tuh bang masa-masa ujian tuh kan offline kan ujian kan sama gua juga bisa bilang sama karena apa ya semester ya kalo gua dimikir online kan ya trik-triknya gampang lah tinggal ngechat di group gitu istilah kata kan dia iya ini nomor 1 gua nyapai gini-gini ini offline bang tiba-tiba lu mau ngisi api juga gak ngerti iya juga gak ngerti ya iya juga gak ngerti ya yaudahlah kalo nih gua mau tanya nih bang jaman-jaman mabah dulu kan online ke offline berarti kan nah pas ketemu temen-temennya tuh gimana bang awalnya tuh kalo gua ketemu-temennya tuh satu-satu gak selangkatan gua ketemu oh gak selangkatan iya satu orang terus ketemu lagi ketemu lagi ya pas awal masuk kampusnya masih canggung lah terus diadain kayak waktu itu kan masih belum puasa iya semuanya ngumpul mulai dari situ sih udah mulai akrabin disitu akrabin disitu kalo lu sendiri gimana bang? kalo gua dulu temen pertama kali yang gua temuin itu anak-anak Jakarta ya kayak Niko, Mario, Adrian terus ya itu itu inget gua inget banget itu menurut gua temen gua yang pertama ku temuin yang anak paling klop tuh paling klop dulunya ya sekarang masih klop ya Alhamdulillah ya cuma abis itu masuk semester 2 mulai lagi nambah-nambah temen karena juga gua kan ngekos di Wisma Nabil ya iya ada tuh sempet Wisma Nabil tuh juga dulu sempet jadi kayak apa ya kayak markas gitu mungkin makanya anak-anak pada ngumpul situ itu makin banyak temen oh base camp bro base camp. sebelum bukosnya hap-haap kalo kalo gua sendiri nih bang kan gua kan full offline kan tapi kan baru starting point tuh tapi lu mau pos gak sih? gua pro Porto warlock gua nah terus abis itu tuh kaya dulu kan ada sebaran grup tuh wah gua langsung pecer tuh satu tuh ada tuh namanya si rafli gua bingung kan pece lah dia kan klip main yuk gitu kan terus habis itu gua dipece satu orang lagi namanya hito gitu kan bos posisi dimana lu warga brokorto bukan lu kan masih pake lu gua oh lu awal langsung lu gua? lu anjir gua pake aku kamu iya gua nih gua pas disini gua menyesuaikan ya aku kamu iya asli mata orang sini malah lu gua kan lu gua ya lu gua gua pertama kali ya bang ya di chat sama temen gua ada cowok ya ngomongnya aku kamu gitu gua kaget ini gak bisa lu gua aja apa gimana ya gua sebagai anak jakarta aku kamu tuh kayak baper itu walaupun udah cowok rasanya beda sih gitu kamu ini kayak gua mau bales kamu juga masih aneh gua aneh agaknya belum pernah juga terus 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 kan kita janjian tuh hito aku rafli kita tuh bikin kayak kumpul gitu gua ngabarin di grup kan yang mau nongkrong join ke rejo mulio kalau yang bingung tuh kafe kan disini kan sampai cuma jam berapa doang kan sekalinya adi juga satu iya nah terus abis itu tuh yang dateng malah kebetulan lumayan banyak ya nah terus next day nya tuh tiba-tiba di PC kan sama cutting suruh sini ketemuan itu kebetulan ada lu juga bang iya gua yang inisiatif waktu itu oh lu yang inisiatif emang ngerangkul lah iya ngerangkul itu keren bang jujur bang kayak belum mulai tapi udah dirangkul emang anak teknik tuh harus solidaritas tuh tinggi bro joss lah gak nyesel kan lu masuk teknik dari itu jadi gak nyesel bang ini kayak oh cutting nya baik-baik cutting nya gokil-gokil seru lah ibarat kata satu frekuensi kan banyak laki-lakinya bang iya bener nah yaudah deh akhirnya kenal-kenal-kenal alhamdulillah sampe sekarang masih betah disip masih betah ya nah segitu sih tapi kalo dari lu sendiri bang gua mau tanya lagi nih bang kalo untuk semester ini rencana mau ngapain aja pak ingin sih mulai-mulai skripsi lah ya skripsi ya doain aja sih semester ini ini kan namanya baru mulai kan baru mulai niat dulu progres progresnya dulu sampe niat progres dulu sampe niat belum ngapa-ngapain sih belum rencana niat berapa tahun tuh? eh lulus berapa tahun tuh? ya paling lama pas setengah gua juga realistis kan iya lah paling lama pas setengah ya sempet panik gak bang kayak wah gila ternyata udah semester 7 gitu cepet banget iya padahal baru respawn eh tiba-tiba aduh mabau udah angkatan gua 3 iya kan nah kalo lu sendiri gimana bang? gua lagi stress kape sih bang ga stress-stress amat sih ya denger-denger mulai mikirin lah ya mulai mikir-mikir tuh banyak temen-temen yang ngiri aja gua sama temen gua yang punya channel kontraktor gitu-gitu kontraktor proyek proyek iya gitu-gitu channel gua siapai makanya gua paling berusaha ngerekati ya nanya-nanya sama iya ya bang gua terus nanya siapai-siapai gitu paling lagi mikir-mikirin ke KP sih sibuk mencari info ya jadi sebenernya ada dua sih misalnya temen lu ada yang lulus cepet nih udah kerja gitu kan berarti jalannya mulus nih iya iya jalanin aja lah ya nanti dukung aja ini paling sibuk ini ada lagi kesamaan gua berdua nih apa? sibuk di semester ini kita nge-asdos ya bang wah oke gua pertama kali nge-asdos ini denger-dengar ya bang iya jadi asdos ya iya iya gila gua hari-hari ketemu dia asprak gua iya partner asdos gua dia hahaha gokil nih ngomong stress hari dia sama gue ya iya gua pegang lu kalo lu sendiri asdos apa bang? kalo boleh tau bang asdos GSB ilmu lingkungan sama praktikum hidrolika ya pinter ya deh wah gokil ga yung maruk deh gokil ada apa tuh? gila uang nih oh iya gaji loh sempur apa itu ya bang iya maruk aja sih buset gokil banget sih besar tujuh ya kalo lu sendiri gimana bang? GSB doang gua wah GSB kan basic arsi oh basic arsi masih terbawa lah ya masih terbawa masih terbayang-bayang belum move on iya hahaha tapi kalo nginget biaya jurusan arsi sih ya mumpon lah ya hahaha iya 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 bener sih bener 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 kalo arsi itu tuh butuh apa sih ya kayak laptop wah laptop warna maket-maket maket-maket iya iya ini laptop gua ya di kosan gua udah agak sekaratul malu ya gua buka revit sambil google meet itu kedip-kedip nih bang hijau-hijau ungu-hijau ungu bang gua waktu gua juga ngambek kan gua buka banyak software nih langsung ngambek kan gua lu seluruh iya 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 ini gua upus-apusin nih ya ternyata ini cewek kedua emang ya hahaha iya 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 udah capek udah capek ya gue sit down sit down besok 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 lagi hahaha aduh aduh emang banyak cerita lah ya si vila ya iya iya kalo dari lu sendiri gimana bang? kan pengalaman astus berapa tahun bang? iya 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 kalo boleh tau dua sih dua tahun ya alhamdulillah sertik gua yang kekumpulnya bukan sombong ya berapa tuh? eh pamer aja gini hahaha tipis-tipis berapa ya totalnya? lima sih lima kayaknya di bidang pengajaran ada pertama gua kalo boleh cerita nih pertama gua ngajar itu di TBK waktu itu gua sempet jadi mentor mentor terus kedua jadi asisten GSB asisten TGSB eh FKMTSI pernah juga jadi mentor juga satu sama paling ment eh sertif-sertif pelatihan software sih ada dua waktu itu Acat sama Revit Revit iya ini tambah lagi OTW nambah dua lagi nih apa tuh? PS Acat sama ASDOS GSB ini tau ini ada pelatihan Revit gak ya dari MTS ada gak bang? gak tau gua bukan MTS oh iya sepertinya ada rencan sama ada kayaknya sih Revit kayaknya sih Revit ada sih pasti ada paling Sketchup kayaknya gak jelas tuh ya betul kan tahun lalu Sketchup gak dipakai tapi lu dapet pelatihan software Sketchup malam? ada, dapet cuman gak kepake tapi kalo waktu tahun lu e-link dipakai kan Sketchup kan? gua baru ngambil e-link hahaha dulu yang ngambil e-link itu dipakai buat buat apa? nge-modeling apa green infrastructure gitu lah oh infrastrukturnya akhirnya tapi lu bikin Sketchup ntar lu presentasi hmm jadi kan sekarang kan udah ada Mabah baru kan bang? Mabah 23 nih Mabah baru itu Mabah itu oh iya Mabah baru-baru asisto baru-baru Mabah Mabah sorry temen-temen sorry 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 hahaha jadi itu kan diliat-liat nih Mabah tuh ada lebih dari 100 ya nah gua baru tau tuh nah gua kan juga ga suka ngecek-ngecekin Mabah ya oh iya info aja Mabah tuh lebih dari 100 nah kalo perihal masalah asistensi gitu pembagiannya gimana tuh bang? kan dulu kan ya paling ga ada paling mentok ya 100 pas murid eh murid mahasiswanya gitu kan kalo sekarang gimana tuh bang pembagiannya bang? kalo ya gua ya sebagai 2 tahun ga 2 tahun ya sebagai 2 tahun jadi asdos kalo tahun lalu emang gampang sih karena cuma 2 kelas doang yang diputin 2 asdos dan kalo dihitung-hitung kemarin tuh bulet 100 walaupun nimnya totalnya sampe 112 112 kurangin apa yang cabut-cabut yang udah ga betah disipil di hari awal gitu kan terus angkatan sekarang yang gua cek nim sih 123 itu kan ya terakhir 122 terus nambah 123 tuh yang orang timur tuh iya keren banget sih kalo pertama kali gua ngeliat gua tadi ketemu juga emang semangat sih semangat ya keren lah jauh-jauh dari timur baru kali ini berarti ya dari timur ya nah terus waktu itu kan asisten awalnya 3 tuh 2 awalnya gua sama Karim terus nambah sama Karim anak 22 terus nambah Amani anak 22 terus katanya Pak Baggio minta penambahan asisten jadi 6 baru deh beliau masuk nih gua di kontek langsung iya mau ga gitu gua bilang mau kan iya mau lah pasti lah ya duit ini tujuannya hahaha tujuannya gua kan emang daftarnya tuh fokusnya ke GSB kan iya GSB ya untung-untungan aja nah GSB nya kagak masuk udah udah terus minta warit kayak gitu ya gua terima aja kan iya nah terus ya dulu ga awalnya ngirnya masih tetep 2 gitu yang ganjil A yang B genap gitu tapi gua baru dapet info lagi ternyata yang ganjil itu sampe NIM 79 eh yang A ganjil 79 yang B 80 jadi A ganjil B genap C prima hahaha yang J nya katanya mandiri tuh mandiri ee setelah 80an ya iya setelah 80an iya anak-anak mandiri dikumpulin jadi satu tuh iya jadi lu masuk kelas masuk kelas C tuh wih duit semua nih hahaha orang-orang beli bangku nih iya omongannya langsung ngobrol lu bangkang berapa iya iya gile wah yang paling tinggi duduk di depan hahaha hahaha jadi kalo aku tuh mau tanya juga sih bang kendala jadi asdos apa ya kendala coba dulu nih kalo lu dulu deh gimana bang gua apa ya sebenernya kalo dibilang kendala ya alhamdulillah aku gak ada kendala sih karena menurut gua semua pekerjaan menurut gua ya menurut lu semua pekerjaan itu bakal dianggep kendala karena kita gak mencintai pekerjaan tersebut loh catat bos cinta cinta dengan pekerjaan nah gua 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 cinta dengan GSB terus gua punya trik tips eh trik-trik gimana cara ngajar yang baik dan benar maksudnya ya gimana cara mereka itu tuh kalo bisa ya di atas 70% bisa memahami materi yang gua kasih ya kan dengan pendekatan dan lain-lain gitu ya sejauh ini sih gak ada ini sih kendala paling kendalanya hanya dari internal mahasiswanya kayak internal males gitu seolah apalagi kan ya namanya matkul gambar gak semua orang suka gambar tapi kan namanya lu di teknik sipil lu wajib lu wajib bisa lu harus bisa baca gambar lu harus bisa baca skala dan lain-lain iya betul sih jadi emang arsi sipil tuh masih ya deket-deket lah ya meskipun di lapangan berantem emang cek cok cek cok doang cek cok doang itu sebenernya tuh kalo jadi daft asdos gitu ya asdos ataupun asprak gitu mas itu tuh butuh nilai yang tinggi gak sih sebenernya tuh kalo nilai matkul sih semuanya iya tapi kalo b itu udah tinggi ya udah kalo asal persyaratnya b deh minimal minimal matkul yang lu ambil bukan bukan semuanya kan misalnya lu pengen daftar apa nih tapi matkul itu tuh kudu b minimal iya itu kok gua aja pengen daftar mancon kan asdos mancon tapi gua bc bc itu gak bisa tuh bc belum cukup belum cukup belum cukup kalo b bagus ya makanya c cakep d ya cukup c cakep cukup cukup c cakep tuh iya yaitu gitu si bang jadi ya kendala lu udah kepikiran pengen jadi asprak sih gak nanti kalau gue sih sebenernya pengen ke asprak sih sebenernya ada sih lebih seru aja gitu kan kayak langsung praktek langsung praktek jadi itu ya mungkin nanti lah waktu ke waktu kan terfikir kan gitu ya kalau ngerasa udah sanggup nih ga terlalu sibuk gitu ya gue juga daftar tuh pas udah sisa matpildo kan matpildo meter 78 itu baru gue daftar sebelumnya gue ngerasa kayaknya gue ga sanggup deh kalau iya asdos, asfrak eh matkul juga kayak gitu mana banyak yang ngulang tapi lu semester 7 matkul yang lu ambil berarti berapa total? matpildo nya 4 kan kudu nya 7 kan terus semester 6 udah 2 semester ini 4 berarti kurang 1 nanti semester 8 kurang 1 mungkin terakhir nih pertanyaan terakhir ya iya sebenernya gini bang kan sekarang kan udah ada mabah-mabah terus abis itu adik tingkat-adik tingkat gitu ya mungkin boleh lah 1-2 wejangan gitu buat mabah ataupun buat adik tingkat tuh biar semangat biar enjoy menjalani hari dengan sipil gitu ya itu gimana tuh mungkin dari bang Andika dulu gua emang pesannya ga ngelakuin buat semuanya deh pesannya sih selama di teknik sipil ya apalagi kalian kan orang yang pernah kerja sendiri lah kalo kalian ada tugas ga ngerti nih kan ada tuh orang yang maunya, ah udahlah gua gak usaha sendiri aja gak bakal maksudnya, gak bakal kuat itu paling semester 1-2 doang kalo lu kayak gitu sampe semester 7 nih, atau semester sampe abis loh kayak gitu capek ya, gila, stress yang ada ya mending lu sharing aja kalo lagi mumet ya ke temen-temen jangan disia-siain lah lu punya temen banyak gitu berarti intinya tuh, kita tuh harus peduli satu sama lain gitu ya betul, itu maksudnya kalo lu gimana bang? ya kok dibilang setuju juga sih sama mas Andika sih yang kayak gitu-gitu mah ya itu kan berarti gak jauh, ya lu kalo kuliah di teknik jangan sendiri lah apalagi teknik kan mementingkan yang namanya relasi kan lu nanti lu terjun ke lapangan, lu butuh relasi jadi untuk anak-anak cewek fakultas lain yang luar lain yang bilang anak teknik tuh playboy, gak itu tuh cari relasi nah itu tuh, canda tuh itu tuh sebenernya cari relasi, bukan playboy, bukan buaya dia mah cari relasi aja cari relasi aja kita pilih-pilih lagi ya bang lucu nih lucu nih lucu nih iya iya ya gimana ya cari relasi mana tau ntar di masa depan jadi sekretaris kita kan ya iya ke fallback ya sorry eh kok nge-reply iyaa ke pencet iyaa gue sih aman gak punya cewek dua nih aku waduh waduh gondrong-gondrong kayak gitu oh iya ya temen gue kayak gitu ya pokoknya nikmati aja ya bang nikmati ya nikmati alur nikmati disyukurin lah disyukurin maksudnya banyak orang-orang yang pengen teknisi build tapi gak nyapain bener bener lu dikasih kesempatan ya dimanfaatin dimanfaatin oke terus juga ya kerjain tugasnya apalagi ya kerjain aja bareng tugas-tugasnya kalo gak ada itu bisa tanya ke kita juga paling kita asus juga karena pendekatan kemabat ngeluh-ngeluh mah wajar semuanya orang capek ngeluh ya jadi ya emang kudu dikerjain tugasnya ngeluh sambil ngerjain aja yang penting tuh enjoy enjoy bener gak stress ya stress pasti ada lah ya bang masih ada momen stress nah menculnya masih ada stress gak mungkin loh itu jago banget iya gak mungkin orang pinter aja bisa stress apalagi yang gak pinter iya orang pinter iya orang pinter bener bener iya belum pinter sorry sorry bukan gak pinter belum pintar belum pintar belum pintar gak tau berapa tahun lagi mungkin kayaknya cukup deh cukup sekian gak berani kira baru sih 5 menit nih seru banget bahasanya kalau mau lanjut ngobrol ya bisa aja ntar bisa di part 2 part 2 pokoknya intinya semangat ya mas buat semester 7 oke terus abis itu bang semangat ya bang semangat juga buat lu berarti masih berapa tahun lagi bang masih iya gak tau waduh mau lima tahun coba tau mau ini kan tahun lagi waduh waduh masa setahun lagi pindah kan kayaknya bisa ya iya 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 masak gini dong takut hahaha ee jangan lah ee ya paling sipil sipil s nya semangat iya sipil semangat bisa sabar 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 sipil s nya semangat dan sabar santai juga ya santai awet yang santai satu lagi deh stress stress hahaha hahaha oke mungkin thank you buat temen temen yang udah menyaksikan ngobrol anak sipil terimakasih dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih